ya cuy balik lagi jadi mohon maaf ya kemarin gua nggak sempet sanmori karena sesuatu dan lain hal jadi gua nggak bisa kemana-mana sebagai gantinya gua mau share tentang gear set ini cuy nah kan di video gua sebelum-sebelumnya pasti kalian udah pernah lihat ya kalau yang selalu ngikutin gua gitu kan ada video gua tentang gear set gitu yang gua bahas nextnya habis ini gua mau bahas ini ya gua udah pasang nggak spontan cuy Daytona sama starternya sabre ya kan sama clip-onnya ini itu yang mau gua bahas oke nanti sih tapi ya kita sekarang bahas gear set dulu cuy oke ah Bang kenapa lu tetap ganti gear ekstrim karena kemarin sempat bilang katanya mau upgrade yang ke o-ring merek did sama wr3 blablabla lah gua masih pakai di jalur ekstrim yang HSBT kenapa karena satu ya biaya sekali lagi ya kan Nah tapi yang kedua yang paling penting adalah tiang maksudnya yang tidak kalah pentingnya adalah gua pengen nyoba nih full set gear ekstrim itu kayak apa nah ini dia gua baru kesampaian gua baru nemu linknya seller yang jujur recommended nanti kalian komen aja antar gua kasih linknya ya kan gua nggak berani neroling sembarangan di mana namanya di deskripsi nanti disalah gunakan ya kan Hai jadi langsung aja guys ah ini harganya kalau nggak salah itu sekitar 600-an ya kalau nggak salah ya satu set doang ya kan gear depan ya belakang sama rantai ya kan yang HSBT bukan yang o-ring kenapa yang enggak yang o-ring Bang yang o-ring katanya sih katanya sih pokoknya lebih ribet dan sama aja kalau misalkan kalian juga enggak begitu taking care kalau enggak melumasi rantainya itu akan berisik juga terus kendornya gimana Bang awetnya Bang kalau pakai barbar nah ternyata selama gua cari tahu ya tentang belakang rantai jadi itu semua tergantung pemakaian cuy kalau kalian pemakaian yang kayak biasa-biasa gini doang ya kan ya itu juga paling enggak cepet-cepet bolak-balik nyeting atau nyetel rantai cuy jadi kayak ya paling lebih awet lah ya tapi kalau kalian barbar ya itu udah pastilah itu hukum alam cuy jadi ya mau nggak mau kalau pemakaiannya barbar ya nyetingnya juga pasti bula-balik cepet kendor jadinya dan awet atau enggak nya ya tergantung ya kan lalu eh nah yang beda dari biasanya gua pakai ukuran yang lebih kecil cuy jadi ukuran standarnya itu kan kalau enggak salah koreksi ya kalau nggak salah ya depan 15 belakang 46 kalau enggak salah nah lalu kemarin tuh gua pakai di 14 terus 45 yang kemarin itu nah sekarang gua pakai 1444 cuy nah hasilnya gimana Bang hasilnya bagus banget untuk jalanan lurus serius dua waktu itu pas baru masang ya terserah nih kalian percaya apa enggak gua nggak bisa ngetes karena jalan-jalan rame banget cuy nanti kalian pantingin aja lah ya di jidik kapan gua Sanmori gua akan ngetes di jalan sepi yang lurus lu pantingin aja waktu itu 130 cuy itu belum untuk gas dan belum untuk gigi serius nggak bohong gua gua di jalan berani sumpah gua serius karena waktu itu malam gua nggak mungkin nge-record dan waktu itu jalan sepi banget ya kan jadi sangat-sangat signifikan perubahannya ya tenaganya lebih pengisi ngisi atasnya tuh lebih oke banget kalau dengan ukuran sebegini tapi nah ini ada tapi nya kalau jalan anjak memang agak berkurang performanya guys ya berkurang 25% lah memang harus giring banget memang harus kayak ngerti banget setelahnya kalau menanjak dengan gear yang kecil gitu tetapi kalau misalkan di jalan lurusan begini wuh nafasnya panjang banget habis itu kalau nafas panjang dan kenal pot gua juga udah pakai header yang panjang sorry silencer yang panjang header juga udah gua ganti ke inlet yang 50 jadi performanya bener-bener dah serius nggak bohong gua gua nggak bisa ngetes di sini sekarang kalian lihat aja di depan jalannya rame banget kan tapi nanti kapan gua sanmori gua tes oke gua tes sumpah tungguin aja pantengin pokoknya cinya jelas gua berani ngomong gitu karena apa gua udah tahu gua udah tes langsung waktu itu gitu cuy terus Bang gua mau ganti gear set gear belakangnya doang gear atau rantai nya doang atau gear depannya doang gua nggak nyaranin gua nggak gua mending ganti sepaket karena begini cuy kemarin kan karena rantai gua sempet kendor kenceng ya karena ya kalian pada tahu lah ya di video gua sebelumnya itu gua ketipu rantai terus habis itu udah kedung pakai rantai itu beberapa lama gear belakangnya tuh kemakan cuy jadi kendor kenceng setelah gua ganti gear set lagi ternyata masih ada potensi kendor kenceng kenapa dicek lakernya sama Om WDP Om Wahyu thank you banget Om Wahyu itu enggak masalah dicek juga yang lainnya itu enggak mana enggak ada masalah tapi setelah dicek untuk alat pengukur nyetel rantai lu tuh cuy yang diaram itu nah itu goyang gitu jadi ngukurnya itu bukan pakai alat itu tapi ngukurnya itu dipanjang baut yang di setelah haram paling belakang Nah itu disamain panjang botnya baru nggak kenor kenceng cuy itu sih gua ya gitu cuman terus minusnya apa Bang pakai gear set ini minusnya adalah pada saat mau masang yang memang lubangnya tidak begitu presisi hanya sekian bahkan setengah mili banget ya nanggung banget gua nggak tahu kenapa jadi mesti diamplas sedikit mesti dibor sedikit jadi baru PNP ngeplug banget gitu kalau enggak akan maksa tapi bahaya sih katanya Om Wahyu ya jadi memang harus dibor-bor sedikit di amplas sedikit jadi baru mau masang ngeplug gitu itu aja sih cuy reviewnya dari gua ya kalau ngetes gua nggak bisa karena kondisinya begini ya kalian tahu sendiri kan gua udah berulang-ulang kali ngomong lece ini nggak tahu ya gigi berapa ya tapi kalau misalkan ditarik responsif cuy dengan settingan kenalpot yang kayak gitu gitu loh itu aja bunyi berisik hilang udah pasti hilang bunyi berisik ya cuy Hai jadi itu aja bagus apa enggak bagus harganya recommended Nah kalau kalian mau beli tanya gua gua share linknya nanti apa namanya gua bukan afiliator ya tapi gua pure menurut murni tulus banget bantu orang karena emang bagus aja barangnya gitu kan ya udah itu aja buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan di bawah nah terus perbedaan ukuran apakah bagus Bang ya bagus banget kalau menurut gua lebih kenceng itu aja cuman lemahnya ditanjakan itu aja Oke itu aja cuy next gua mau bahas gas spontan ini ya kan jadi pantengin aja di channel gua ya cuy gimana gas spontannya gua pakai gas spontan ini cuy Oke thank you thank you for watching it see you next video bye 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 ini macet banget gitu cada sini setah itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya